Penarikan paksa kendaraan dinas yang dilakukan jajaran pemerintah Provinsi Jambi dari tangan mantan pejabat menyisakan satu masalah. Irwan, pensiunan di Birohumas Pemprov masih menguasai mobil dinas jenis Sedan Timur. Beberapa kali pemerintahuan dan surat dilayangkan, namun Irwan belum menggubris. Pemerintah Provinsi mengancam akan melapor ke polisi jika batas waktu pengembalian tidak diindahkan. Asisten 3 Setda Provinsi Jambi Saipudin mengatakan, saat ini tim penertiban aset belum dapat informasi keberadaan Irwan dan mobil dinasnya dan masih berupaya mencari dan mengumpulkan informasi. Pihaknya memberikan batas waktu hingga minggu depan atau akhir bulan ini. Jika tidak ada itikan baik, Saipudin memastikan menempuh jalur hukum dengan tuduhan penggelapan aset daerah. Melalui kesempatan ini, beliau tahu dan dapat diharapkan partisipasinya, kesadarannya dalam rangka untuk menertibkan aset ini. Dan kita tidak akan memberikan sangsi apa-apa. Namun ketika nanti kami menunggu tidak juga ada dikembalikan, tentu ini kita tindaklanjuri ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kita silakan kepada menggunakan jalan hukum bahwa penggelapan.